Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, KDXJ Di sini saya ingin bahas terkait persiapan pelaksanaan gladi bersih untuk uji kesetaraan tahun 2023 Nah, yang kita ketahui kan kita sudah melaksanakan agenda simulasi untuk ujian kesetaraannya Nah, di sini kan kita buat dulu jadwalnya Nah, di sini jadwal simulasi gladi bersih dan pelaksanaan uji kesetaraan Yang kita sudah lakukan adalah yang gambar kuning ini adalah simulasi ya Nah, untuk pelaksanaan gladi bersih ini kita pada tanggal 6 dan 7 ya Jadi, kita mempersiapkannya terlebih dahulu persiapan apa saja sih yang harus disiapkan Nah, langsung saja di sini kita praktekannya Nah, di sini pastikan kita mempunyai PHD Press ya jangan PHD yang bekas simulasi Jadi, kita membackup lagi PHD Pressnya Nah, di sini kan ada PHD yang Press ya Jadi, di sini kita copy lagi Ctrl C ya Di sini kita copy di sini Paste Nah, jadi PHD yang kita gunakan adalah PHD yang Press ya untuk pelaksanaan gladi bersih yang berikutnya Oke, di sini videonya saya percepat saja ya Nah, oke di sini kita telah meng-copy PHD-nya ya Jadi, PHD yang Press ini yang kita akan pakai Nah, di sini kita ganti saja namanya Nah, di sini kita namakan PHD gladi bersih UKA 2023 Jadi, yang kita gunakan adalah PHD yang Press ya Nah, setelah kita mempunyai PHD yang Press di sini kita pergi ke aplikasi virtual boxnya ya Nah, di sini kita buka aplikasi virtual boxnya Di sini kan yang kemarin kita melakukan simulasi ya Jadi, di sini kita men-setting ulang untuk pelaksanaan gladi bersih Jadi, di sini kita hapus saja Caranya di sini kalian klik kanan saja Beli remote ya Di sini kalian remote only Nah, di sini kita kita membuat lagi mesin PM-nya ya untuk pelaksanaan gladi bersih Nah, kalian seperti biasa klik new ya Nah, di sini kalian namakan lagi Nah, untuk penamaan ini bebas ya Tinggal kalian sesuaikan saja Nah, kalau sudah langsung kalian klik yang Windows 2012 ya Kalian klik yang 64 seperti ini kalian pilih Nah, di sini kalian pilih next Nah, di sini memorinya kita atur ya jangan sampai di batas yang merah Kalau sudah kalian klik next Nah, di sini kalian pilih use ya Di sini kita add Nah, di sini kita mencari phd yang tadi kita sudah meng-copy-nya Nah, di sini kan kita sudah menalakan phd gladi bersih Kalian pilih aja di sini Pilih open Nah, di sini pilih use Di sini kayak pilih create ya Nah, di sini kan kita sudah membuat mesinnya telah dibersihnya untuk pesanan telah dibersih Nah, setelah kita membuat mesinnya jangan lupa kita untuk men-settingnya ya Nah, di sini setelah kita membuat mesin langsung saja kita mengatur ya caranya kalian pergi aja ke menu setting Nah, di sini langsung saja kalian ke menu system Di sini yang hardware ini kan untuk jam ya kalian cek list aja Di sini prosesornya kita pilih Nah, di sini kan satu ya Jadi, kalian naikkan kalau tidak dinaikkan di sini pasti akan bootingnya lama ya Jadi, pastikan dipilih aja tiga Jangan sampai di atas merah Nah, kalau sudah motherboardnya kalian pilih prosesornya juga dinaikkan ke tiga langsung di sini kita pergi ke menu network lah Nah, di sini yang penting Nah, di sini yang ada per satu kita pilih base adapter ya base adapter kita pilih Nah, di sini jangan sampai salah memilih ya pastikan yang terpilih adalah kabel LAN yang terhubung dengan client ya di sini kan saya memakai RD 9700 USB Ethernet adapter jadi saya pilih yang ini Nah, kalau kurangnya kurang yakin kita pergi lagi ke menu ethernet caranya di sini kita mencari aja ethernet ya ethernet setting nah, di sini ini di page name pastikan di sini kan yang ethernet itu kan virtual box jadi ini jangan dipilih yang kedua kan wifi ya jadi ini juga jangan dipilih nah yang kita pilih adalah yang yang tadi ya namanya RD 9700 USB internet adapter nah setiap komputer kan beda-beda dipastikan lagi yang LAN-nya berjolok untuk ke kliennya nah di sini kan saya tanda X karena saya tidak menghidupkan klien jadi tidak apa-apa pastikan di sini kalian jangan sampai salah memilih kalau sudah yakin ya pastikan lagi ethernetnya yang dipilih nah langsung saja di sini kita ke PM lagi nah di sini kan saya pilih yang USB ya ethernet adapter di sini kita pilih kalau kalau di ini juga tidak apa-apa saya lebih memilih yang ini ya nah yang adapter keduanya balance setting juga adapter di sini ya kalian take list di sini kalian pilih jaringannya nut ya nah kalau sudah di sini langsungnya klik ok nah di sini kita sudah men-setting mesin PM-nya ya untuk perasaan gladi bersih nah setelah kita men-setting kita langsung close aja jangan diapapain kita close ya nah selanjutnya yang kita butuhkan adalah kita wajib di sini karena saya setting PHD berarti kan saya menggunakan moda yang semi-online nah pastikan di sini kita sudah mempunyai assemble admin untuk semi-online di sini kita buka aja nah sebelum membuka assemble admin pastikan untuk windows dependernya ya kalian pastikan kalian pilih yang ini pastikan di sini nya op semua ya kalau sudah klik ok jadi harus perhatikan ya kita jangan membuka assemble admin dulu sebelum kita melakukan op dependernya nah yang kedua kita mematikan antivirus ya antivirus nya juga kita matikan ya pastikan di sini nya menjadi op ya jadi harus perhatikan setiap kita membuka assemble admin kita mengecek dulu antivirus dan dependernya dipastikan itu op nah setelah kita op di sini kita baru bisa membuka assemble admin ya nah untuk membuka assemble admin sebelum kalian menjalankan pastikan kalian membuka atau menghidupkan satu klien ya di sini kan karena saya tidak menghidupkan satu klien kalau untuk jelasnya tutorialnya ada di atas linknya ada di atas nah di situ kalian ikuti aja caranya nah di sini kan kita sudah mempunyai assemble admin nah yang kedua yang kita buktukan adalah di sini untuk yang semi online atau online adalah assemble client di sini kita buka nah pastikan kalian di sini mempunyai assemble client adminnya ini ada yang 64 bit dan ada yang 32 bit pastikan aja kalian memakai versi berapa ya untuk mengecek versinya di sini di spesial kalian klik kanan pilih properties nah di sini kalian ketahuan memakai sistem apa tinggal kalian pastikan aja untuk proktor admin wajib menggunakan 64 bit di sini kita close nah setelah kita sudah mempunyai assemble admin ya assemble client nah kita tinggal melakukan proses patching phd nah di sini kan caranya untuk patching phd linknya ada di atas ya tadi persiapannya untuk yang semi online begitu yang pertama phd yang kedua esamro admin jangan lupa kliennya juga untuk klien disini yang semi online atau online sama aja ya nah untuk online kita harus punya juga proktor browser yang untuk online kalian download aja nah disini kalian pastikan bitnya kalau untuk online masih bisa 32 bit kalau semi online itu wajib 64 bit komputer proktor nya nah untuk mendapatkan semua file-file ini kalian pergi aja di web ukanya kita masuk dulu web ukanya disini kita login seperti biasa nah disini kita scroll aja kebawah untuk esamro admin atau klien kalian tinggal download aja disini ya kalian tinggal download nah untuk phd disini kalian bisa cek disini disini kan ada link download phd untuk yang semi online oke mungkin sekian dari saya persiapan untuk pelaksanaan gula diversi baik yang semi online atau yang online semoga jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebawahmatullahi